Hai selamat siang kembali lagi dengan Anibot motor channel untuk tutorial kali ini saya kembali akan berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi motor Honda bitcarbo yang ngebul atau keluar asap di bagian lubang kenal pot Oke sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Hai nah penyebab di bagian lubang kenal pot itu keluar asap itu permasalahan diakibatkan karena Hai di bagian ring piston yang mulai aus nene ring pistonnya ini kebetulan sudah kita bongkar ya para berada semua untuk motornya itu cara pengecekan di bagian ring piston ini masih bagus atau tidak kita cukup masukkan di bagian ring pistonnya ke dalam diameter blok silinder kita coba masukkan nah ini para berada semua bisa dilihat ini ada celah ya Nah jadi oli yang masuk ke area ini terlalu banyak nah Oke jadi sekali lagi ini ada celahnya nah ini salah satu penyebab di bagian ngobang kenal pot keluar asap nah kemudian yang kedua dikarenakan celah ring piston ini terlalu banyak itu akan mengakibatkan terbakar di bagian oli di bagian jalur klep nah di area ini jadi posisi oli masuk ke sini terus untuk klep ini di bagian olinya akan terbakar nah sehingga klep akan sedikit terangkat yang menyebabkan banyaknya kotoran di area ini nah di dinding-dinding klep ini sehingga oli itu akan langsung keluar melalui Hai lubang kenal pot karena ini adalah yang mengarah ke bagian lubang kenal pot kemudian untuk cara penyekiran atau penyekuran di bagian klep pada semua motor itu hampir sama itu ada ada di video saya sebelumnya silahkan di cek aja para berada semua Oke jadi ini perbaikannya kita skir atau skor nah langkah selanjutnya yang harus kita cek adalah di bagian setelan karburator itu juga salah satu yang menyebabkan keluar asap ya tapi biasanya kalau misalkan karburator yang terlalu boros itu asapnya bukan asap putih tapi asap hitam ya Hai nah di bagian ini harus kita cek nah diameter dalam blok silinder ini aman tidak ada masalah ini mulus Hai terus kita coba ini kita masukkan ya nah ini para berada semua ketika kita memasukkan di bagian piston ke dalam blok silindernya ini saya coba masukkan nah ini agak serat nah untuk proses seperti ini itu tidak perlu kita perses nah kecuali kalau misalkan kita masukkan di bagian ini itu langsung ke bawah turun ya ini tidak turun Hai berarti ini masih aman kalau misalkan ini langsung turun ke bawah nah berarti mau tidak mau di bagian ini kita perses atau cortar misalkan dari perses standar naik ke 25 atau ke 50 tergantung kedalaman coakan yang ada di dalam blok silinder ini dikarenakan ini masih tetap bagus jadi perbaikannya kita cukup ganti di bagian ring saja karena ini masih bagus ya ini masih sepanik hai 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 ke barangkali seperti itu para berada semua dan juga di bagian silclep nah ini ini biasanya sudah kaku ya atau keras nah ini juga harus kita ganti nah ini usahakan untuk pergantian di bagian silclep kita gunakan klep yang benar-benar original Oke nanti setelah motor ini sudah kita pasangkan kembali dan setelah saya sekir akan perlihatan kepada para berada semua apakah motor Honda bitcarbo ini masih mengeluarkan asap putih atau tidak ya nanti setelah apa setelah hidup saya akan perlihatkan jangan lupa sekali lagi tambahan di area ini itu kita sekir terus untuk di bagian bosclep perlu kita cek nah ini adalah bosclep nah biasanya para berada semua ketika kita coba digoyang di area klipnya nah ini ada spasi ya kalau ini masih span ini masih bagus berarti tidak ada masalah Nah kalau misalkan setelah kita oversize di bagian piston misalkan ya dengan blok silindernya dari standar ke-25 atau dari standar ke-50 terus setelah kita sekir ganti selclep masih tetap ngebul atau keluar asap dari lubang kenal pot nah yang harus kita cek adalah di bagian bosclep nah yang barusan saya sampaikan nah ini oke ini bosclep yang bermasalah biasanya sudah haus jadi kita perlu ganti kalau ini masih tetap aman ini tidak ada pergerakan ya oke jadi seperti itu permasalahan di motor Honda bitcarbo nah untuk cara penyekiran di bagian klep caranya seperti ini ini saya gunakan manual ya cara sekirnya nah ini siapkan obeng terus kasih selang ini selang bensin terus di bagian ini kita kasih sedikit amril ya nah ini untuk di bagian amril ada dua jenis ini yang halus ini yang kasar nah pemasangan di bagian ambilnya kita coba yang kasar dulu kita pasangkan di sini nih di ujung bibir klepnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal ini suara penyekuran klep itu harus benar-benar halus dan nanti kita akan cek dengan menggunakan bensin ya jangan sampai tembus untuk bensinnya ketika kita cek nah ini saya akan cek dulu untuk bagian klep yang mengarah kenalpot nah caranya seperti itu kemudian ini tekan dari bawah nah cara sekir klepnya oke kita posisikan dulu kameranya ya biar lebih jelas nih kita putar sambil diangkat boleh kita putar ke arah sebelah kiri ya kalau disini ke kiri nih tapi kita putarnya ke kanan nih atau misalkan kita boleh putar ke arah sebelah kiri nah ini ke kiri saya putar ini ke kanan jadi posisinya harus searah seperti ini diusahakan jangan sampai bolak-balik seperti ini ya nah saya sebutkan ini salah nih kenapa saya karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu susah sekali jadi posisinya harus seperti ini cara sekir klepnya oke terus para brother semua kita kasih sedikit tambahan di bagian ini dengan bensin ya jangan terlalu banyak nah ini suaranya masih kasar jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal itu suara kasarnya harus benar-benar hilang tidak terdengar sama sekali nanti cara pengecekannya setelah sekir klep saya akan perlihatkan terus untuk klep yang bagian in yang mengarah ke karburator juga sama seperti itu cara sekir klepnya ini sekedar tambahan saja ya barangkali para brother semua tidak melihat di bagian video saya yang tentang cara sekir klep yang baik dan benar pada motor nah ini untuk suaranya sudah hilang ya para brother semua seperti ini berarti saya kira untuk penyekiran atau penyekuran di bagian klepnya ini sudah ya nah ini hilang oke kita akan coba lepas dulu dan cek dengan menggunakan bensin apakah di bagian klep ini bocor atau tidak jangan lupa kita bersihkan dulu untuk area ini oke kita langsung cek dengan menggunakan bensin ya nah ini ini kelihatannya mantap nih enak sekali enteng dikarenakan ini yang saya sekir adalah yang klep mengarah ke lubang knalpot jadi kita ceknya di arah lubang knalpotnya ini kita coba masukkan masukkan bensin seperti ini kemudian di bagian klepnya ini kita putar nih nah ini pastikan tidak ada rembesan bensin di area ini tinggin klepnya oke kita coba geser sedikit nih biar lebih jelas nah ini para brother semua bisa dilihat ini aman tidak ada rembesan bensin sama sekali ya oke jadi seperti itu cara penyekiran atau skur di bagian klep in atau klepeknya nah kemudian untuk pemasangan di bagian silklep itu cukup kita tekan aja di area ini ya itu setelah dibersihkan jadi ini setelah dibersihkan takutnya untuk amril masih tersisa di area ini jadi kita bersihkan semua baru kita pasangkan silklepnya nah ini silklepnya yang baru usahakan original caranya cukup kita tekan aja di area ini nah ini sudah terpasang terus kita coba ya untuk ini klepnya dipasangkan nah ini ada seretnya nah ini enak ya oke nah kemudian untuk pemasangan di bagian ring piston saya akan perlihatkan nah ini ring pistonnya apa nah posisi di bagian atas itu ada yang namanya in nah ini in ini bagian atas cuakannya agak gede terus di posisi bagian bawah ini ada kode kpy ini cuakannya kecil nah ketika para brother semua yang ada tulisannya misalkan operasi 25 biasanya ada di atas disini itu bagian intinya untuk menentukan posisi piston bagian in di motor Honda bitcarbo itu cuakan yang lebih gede itu cuakan yang lebih gede itu bagian atas dan cuakan yang lebih kecil itu bagian bawah jadi logikanya ketika di bagian klep juga berbeda nah ini klepnya kecil kemudian mengarah ke bagian ini nih ya nah ke sini bagian intek apa ke bagian kenal pot kalau yang klepnya gede nah ini untuk ring pistonnya saya menggunakan NPR ini lumayan bagus dan teruji juga disini ada lima ring yang harus kita pasangkan terlebih dahulu itu adalah ring cacing atau ring oli itu sampir sama semua nah ini ada sambungan posisi sambungan ini diusahakan jangan sampai ketemu sama sambungan ring piston yang lainnya nah kita posisikan di bawah disini ini caranya e-board motor channel ya nah jadi sambungan disini sambungan ring olinya ring oli cacing oke nah kemudian yang harus kita pasangkan adalah ring yang menghimpit di bagian ini jadi ring olinya di tengah nah ini kita pasangkan sambungan di bawah kemudian sambungan ring kecil ini atau ring tipis kita posisikan di bagian atas sebelah kiri atau atas sebelah kanan ya tergantung para brother semua intinya tidak boleh sampai saling ketemu nah saya akan posisikan di bagian atas sebelah kanan ya nah disini di paling pinggir kita putar aja seperti ini ini harus hati-hati santai cara pemasangannya nah kita geser sedikit nah ini udah terus sambungan ring oli tipis yang satunya berarti kita posisikan di sebelah kanan atas disini sekali lagi intinya jangan sampai ketemu nah ini nah ini oke ini sambungannya ya nah ini juga sambungannya terus ring cacing di bagian tengah bawah disini ini sambungannya nah kemudian untuk pemasangan di bagian ring yang dua lagi ini ada ring kompresi satu dan ring kompresi dua nah disini kita sering kebalik ring kompresi satu dan ring kompresi dua tapi tergantung para brother semua yang penting gini untuk ring yang berwarna agak kehitaman seperti dual black ya hitam arang itu posisikan di nomor dua nah ini sedangkan untuk yang ring yang berwarna seperti kemasan nah ini itu kita posisikan berada di bagian ring paling dalam apa-apa paling luar maksudnya paling depan ya oke jadi ring agak kehitaman kita pasangkan disini nah terus untuk yang harus kita perhatikan disini para brother semua ini ada kodenya huruf N nah ini yang standar nah kalau misalkan yang tidak standar biasanya ada nama operasai 25 atau 50 itu menghadap ke depan seperti itu oke kita akan coba pasangkan nah ini huruf N menghadap ke depan berarti posisinya harus di bawahnya ya disini nih nah nah oke jelas ya kemudian yang satunya ini ada nama huruf N atau yang operasai biasanya ada 25 atau 50 atau 75 itu menghadap ke bagian depan berarti ini di bagian bawah sebelah kanan kalau yang hitam di bawah sebelah kiri nah berarti yang ini disini bisa dilihat seperti ini para brother semua oke sambungan ring cacing di bawah posisinya di tengah sambungan ring tipis ring oli satu kita posisikan di atas sebelah kiri disini sambungan ring tipis yang satunya di luar ring cacing kita posisikan di atas sebelah kanan yang ini nih kelihatan ya nah ini ya pas kemudian untuk ring kompresi 2 atau ring kompresi yang bagian ini ini yang apa namanya ringnya berwarna hitam arang kita posisikan disini nah di bawah sebelah kiri terus untuk ring kompresi 1 nah ini kita posisikan disini di bawah sebelah kanan yang warna kemasan nah ini sambungannya jadi jadi intinya para brother semua ketika pemasangan di bagian ring piston itu sambungannya tidak boleh ketemu oke jadi seperti itu aja para brother semua penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi di bagian kenal pot pada motor Honda Bitcarbo yang keluar asap putih semoga bermanfaat ilunya jangan lupa mohon untuk bantu subscribe dan like nya apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 63491419 oke terima kasih selamat sore dan salam otomotif